Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Banten menekankan kepada pihak desa dan kelurahan untuk mengelola sampah di daerah masing-masing. Hal tersebut harus dilakukan untuk meminimalisasi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang belum optimal. Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau dibuang ke tempat membuangkan sementara yang tidak terkelola dengan baik menjadi perhatian kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Banten, Nana Senjana. Menurut Nana, hal tersebut memicu tingginya pencemaran lingkungan, penyakit, dan bahkan banjir. Nana mengakui saat ini hanya beberapa desa yang menjalankan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Padahal dalam perda tersebut seluruh desa dan kelurahan wajib mengelola sampah secara mandiri atau sekala desa. Di salah satu pasal disitu dinyatakan pasal 4 ya, desa wajib melakukan pengelolaan sampah secara desa melalui penyediaan sarana-prasarana, penyediaan personil, pembentukan bank sampah. Dan desa wajib membentuk peraturan desa pengelolaan persampahan. Nah ini yang kita sedang siapkan infrastrukturnya, bahkan pelaporannya segala macam. Sehingga ke depan kita harapkan kalau satu desa itu satu kubik saja dengan 340, maka ada 340 kubik per hari. Nana berharap setelah pengelolaan sampah ditanggah di masing-masing desa, kapasitas sampah yang dibuang ke tempat pembangunan akhir menjadi berkurang. Dari Lukak Banten, Ujang MR, Jawa POS, PP.